Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan kita yang ke-10 Dan di pertemuan kita yang ke-10 kali ini Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara instalasi Language compiler ataupun interpreter saat untuk server kita Nah, di sini ada dua aplikasi yang akan kita install Yang pertama itu PHP dan Node.js Nah, PHP ini nanti berguna sebagai backend Ataupun aplikasi webnya Sedangkan Node.js itu lebih kepada frontend-nya Nah, di sini kita tidak terlalu membahas tentang programnya Kemudian kita akan menginstall PHPMyAdmin Sebagai admin panel berupa website interface Untuk memanajemen database yang ada di MySQL kita Dan yang terakhir kita akan menginstall WordPress Di implementasi kita sampai menginstall WordPress Nah, di pertemuan kali ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan Yang pertama kita akan instalasi PHP dan Node.js Dan di pertemuan berikutnya kita akan menginstall PHPMyAdmin Serta WordPress untuk implementasi dari website kita di web server kita kali ini Oke, nah Jadi, apakah yang dimaksud dengan program language compiler ataupun interpreter? Nah, sebagai web server Sebuah aplikasi itu akan dirunning atau dijalankan kode atau logikanya Dengan sebuah program language atau compiler ataupun interpreter Nah, dalam hal ini kita ambil contoh itu bahasa pemrograman PHP dan Node.js Jadi, PHP ini nanti gunanya untuk mengeksekusi perintah-perintah yang ada di aplikasi web Nah, di aplikasi web contoh kita kali ini adalah PHPMyAdmin dan WordPress Nah, biasanya untuk tampilan ataupun interface halaman web itu Biar ditampil itu akan menggunakan beberapa template menggunakan Node.js Untuk sebagai rendering halaman websitenya Jadi, kurang lebih kita akan install dua aplikasi ini Karena beberapa aplikasi sekarang menuntut dua aplikasi ini terinstall dalam server Nah, kenapa harus PHP? Nah, sebenarnya ada banyak program-program yang bisa dijalankan Contohnya, misalnya Java, ASP, ataupun Node.js sendiri Sebagai program webnya Ataupun juga bisa Python, Ruby, dan lain-lain Namun, PHP ini dirancang lebih simple Jadi, PHP ini sebenarnya kepanjangan adalah Hypertext Pre-Processor Atau dulunya sebenarnya Portable Homepage Jadi, didesain memang untuk aplikasi website sederhana Nah, dengan PHP itu dapat membuat web menjadi lebih dinamis Dengan renderingnya itu di bagian server Nah, PHP ini lebih cepat dan mudah dibandingkan ASP ataupun bahasa program lainnya Jadi, PHP ini sangat simple dan user-friendly untuk digunakan Kebanyakan website-website sekarang itu masih menggunakan PHP Contohnya saja WordPress Untuk blogging itu masih menggunakan PHP sebagai basis bahasa programannya Nah, PHP sendiri juga mendukung banyak integrasi dengan database Contohnya, database MySQL, ataupun MariaDB, Oracle, Postgres, dan lain-lain Jadi, PHP ini cukup dapat diandalkan untuk membuat website-website sederhana Namun, PHP ini memiliki beberapa kelemahan Nah, PHP ini karena kemudahannya kurang ideal untuk pengembangan skala besar Nah, PHP ini secara default tidak mendukung konsep asinkronos Atau konsep yang menunggu callback dari fungsi yang dijalankan Jadi, ada beberapa kekurangan dari PHP untuk pengembangan skala besar Nah, dan juga PHP ini karena sifatnya yang mudah digunakan, mudah dikonfigurasi Membutuhkan effort lebih untuk meningkatkan keamanannya Jadi, sebagai basis keamanan dari suatu aplikasi Nah, program web itu sendiri adalah menjadi basis utama Atau tameng utama Supaya aplikasi ini tidak mudah dibajak Tidak mudah diretas Nanti baru kita amankan Berupa firewall Dan aplikasi server lainnya Seperti web servernya Ataupun database servernya Dan datanya sendiri yang ada di web servernya Nah, PHP ini ada dua format Ada dua cara untuk memprosesannya Yaitu menggunakan PHP CGI Dan yang paling banyak digunakan sekarang adalah PHP FPM Nah, PHP CGI ini adalah sebuah protokol Spesifikasi untuk men-transfer informasi antara web server dan program CGI Program CGI itu adalah program yang dirancang untuk menerima dan mengembalikan data Sesuai dengan spesifikasi CGI Nah, program CGI ini Defaultnya itu dijalankan di server Ketika permintaan request datang Yang masuk melalui web server Diteruskan ke program PHP Nah, si PHP nanti akan mengolah data itu Di sisi server dan mengembalikan datanya ke sisi Klien lewat web server Nah, kemudian ada konsep yang terbaru Itu nama FPM Atau Fast CGI Processor Process Manager Nah, dengan proses PHP FPM ini Memungkinkan situs untuk menangani beban lebih berat Dibandingkan PHP CGI Nah, PHP CGI ini Berjalan Bersifat berjalan dengan konsep multi-user Sehingga setiap prosesnya itu mempunyai proses yang berbeda-beda Dan itu akan meringankan beban memori Dibandingkan PHP CGI yang menjalankan sekaligus semuanya Nah, selanjutnya adalah Node.js Node.js ini sebenarnya adalah sebuah server runtime Untuk javascript Nah, Node.js sendiri itu menggunakan mesin V8 Yang dikembangkan oleh Google Untuk dalam mengeksekusi kode javascript Di luar web browser Dalam hal ini di sisi server Nah, javascript Node.js ini Sekarang menjadi suatu kebutuhan Di beberapa sistem web aplikasi Karena banyak untuk frontend Itu renderingnya sekarang lebih diproses di server Jadi tidak lagi di sisi klien kebanyakan Nah, jadi pihak Node.js ini sangat berguna ke depannya Walaupun saat ini kita tidak akan menggunakan Implementasi Node.js ini secara penuh Oke, selanjutnya kita akan langsung ke lab kita Di lab kita kali ini kita hanya akan menginstall Composer HP dan Composer Nah, Composer sendiri adalah sebuah paket manager untuk PHP Sedangkan dan kemudian kita akan konfigurasi PHP Dan menginstall Node.js Nah, di sini kita menggunakan PHP FPM Nah, karena nantinya kita akan mengupload Google Rapa file Jadi, kita akan menggunakan Mobile Xterm Untuk terminal kita kali ini Nah, pastikan hidup dulu web servernya Yang di VMware Kemudian silakan buka terminal Ataupun Mobile Xterm Nah, bisa menggunakan aplikasi klien apapun Oke Selanjutnya Nah, sekarang kita di sini Kita akan install dulu Apache Apa PHP kita di Web server kita kali ini Nah, untuk menginstallnya Pertama kali kita akan install Sebuah software properties common Jadi, sudo Kita install Software Properties Common Nah, kita install dulu yang commonnya Oke Sambil menunggu Oke Selanjutnya Nah, di sini Saya lebih cenderung untuk menggunakan multiple PHP Untuk satu web server Nah, tujuannya apa? Jadi, beberapa aplikasi PHP itu Ada banyak versi kebutuhannya Ada versi 5.6 Ada versi 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Dan ada versi 8 Nah, jadi Sangat menguntungkan Akan sangat Dan sangat mudah Jika kita menginstall Banyak versi PHP Dalam artian di sini Kita menggunakan Depository yang berbeda Supaya kita bisa install Beberapa versi PHP Di kemudian hari Nah, kali ini Contohnya kita hanya menggunakan PHP 7.4 Terlebih dahulu Nanti kita akan install PHP 5.6 Satu lagi Nah Setelah kita install Software Properties Common Kita install Kita tambahkan repository-nya Jadi, kita harus menambahkan repository PHP Untuk support multiple PHP Kita menggunakan repository Android Oke Kita tambahkan Repository Repository Nah, on-re-nya itu pakai J On-re-php Kita tambahkan Oops ya ada tipu disini ya repository repository oke setelah kita tambahkan kita continue nah dia akan menambahkan setelah itu kita tunggu sebentar prosesnya selesai sekarang prosesnya sudah selesai lalu kita update sudo update miny nah disini miny ini dalam artian kita biar gak repot-repot nanti harus konfirmasi ya nah sekarang sudah selesai kita bisa install php nya jadi kita tinggal install sudo update install php nah kita install yang 7.4 dulu ya 7.4 kemudian php 7.4 fpm enter nah jadi kita install extension untuk fpm si php nya sebenarnya nanti akan ada banyak ke extension yang akan kita gunakan terutama untuk kebutuhan si php admin ataupun wordpress tapi kita skip dulu kita coba default dulu oke sekarang kita sudah install php nya nah disini ada php tidak di enable secara default nah kita gunakan perintah ini nanti ya oke sekarang kita coba cek dulu untuk men-check apakah php kita sudah jalan atau belum caranya php version nah disini sudah ada php version kita 74 nah selanjutnya kita akan install beberapa extension nah extension ini digunakan untuk software development jadi beberapa software itu membutuhkan beberapa extension supaya bisa jalan nah cara semudahnya adalah kita install sudo apt install diikuti dengan php 7.4 nah kita gunakan yang 7.4 tadi terus common nah common ini extension default ya nah kita bisa tambahkan sebenarnya apa-apa saja yang perlu kita install jadi tapi kalau misalnya kita butuh tambahan maka kita harus ikuti dengan php74 strip kemudian nama extensionnya nama package untuk extensionnya selanjutnya kita akan install modul lainnya yaitu php7.4 strip bcmat kemudian php7.4 strip json kemudian php7.4 strip mbstring nah kemudian php7.4 strip zip dan satu lagi setiap ini cukup nah jadi kalau nanti ada yang kurang kita bisa tambahkan secara manual tinggal di enter kemudian nah dia langsung install kita tunggu dulu prosesnya selesai oke nah sekarang kita sudah selesai untuk menambahkan extension-extensionnya oke nah sekarang kita akan install php versi 56 nya oke nah kita coba back aja yang ke atas nah ini kita ganti aja langsung disini kita ganti 5.6 install yes kita tunggu hingga selesai nah baik sekarang sudah selesai kita tinggal install extension-nya jadi kita ganti ini jadi 56 semuanya nah sekarang kita sudah menginstall semua 2 versi php nah coba kita cek kalau kita gunakan ini maka dia akan menggunakan php74 nah jadi nanti kita akan menggunakan modnya di fase gi supaya dia bisa running banyak versi php tapi kalau kita mau menggunakan php versi global kita akan menggunakan php yang apa kita akan update konfigurasi php nya nah untuk mengupdate versi php mengganti versi php kita bisa jalankan perintah update alternatif update terus php nah disini kelihatan nih kita punya 2 versi php 56 dan 74 untuk auto nya default nya itu itu yang 56 eh yang 74 maksudnya sekarang kita akan ganti ke 56 contoh kita akan ganti kita masukkan yang 56 itu angka 1 nah ini selection nya ini angka 1 enter oh maaf information di lihat ya sudo berarti entar kita masukkan yang 1 nah sekarang kita akan kita sudah menggunakan versi 56 kita cek lagi nah sekarang versinya berubah jadi versi 56 jadi untuk mengganti versi php nya kita lakukan perintah sudo alternatif update alternatif kemudian config php sekarang kita kembalikan lagi versi nya ke versi 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 74 oke sekarang kita cek lagi versi 74 nah disini kita sudah install versi php nya nah php ini juga jalan di sistem di sistem di jadi untuk yang fpm nya ya fpm nya juga berjalan di sistem di kita bisa cek statusnya sudah di sistem kontrol kemudian status php 7.4 fpm nah ini bisa kita lihat fpm nya jalan atau yang versi 56 nya juga bisa kita cek nah juga jalan jadi kita bisa cek status fpm nya oke nah sekarang kita sudah install php nya nah selanjutnya kita akan install node.js nya untuk menginstall node.js kita akan menggunakan konsep yang sama dengan konsep php kita bisa menginstall beberapa version dari node.js ke sistem kita nah tapi disini kita menggunakan access user jadi tidak menggunakan access root oke untuk menginstall nya silahkan kunjungi dulu situsnya di github.com slash nvm strip sh slash nvm nah nanti ada repository nya github seperti ini nah disini akan dikasih tau bagaimana cara menginstall nya kita menginstall nya itu instalasi yang gampang saja menggunakan script nah untuk menggunakannya kita bisa gunakan wgat ataupun c-url nah disini saya ambil yang wgat nya klik kanan copy kemudian kita kembali ke mobile extension kita nah kita ambil enter nah disini dia akan cloning file sh nya kalau sudah selesai kita kembali lagi ke situsnya nah kita akan jalanin perintah yang ini nah ini kita ambil sampai sini klik kanan copy kemudian kita buka mobile extension kita kembali klik kanan paste enter nah sekarang kita bisa cek untuk memastikan bahwa nvm nya sudah jalan nah nvm ini nanti gunanya untuk memanage beberapa version dari node.js jadi nvm nah ini sudah ada nvm nya sudah bisa dijalankan nah untuk sekarang kita hanya install satu version aja dulu dua version nvm 14 dan 12 jadi kita akan install nvm nvm terus install disini kita install yang 14 dulu nvm install 14 enter nah jadi node.js itu ada versi 12 14 dan 16 ya 14 12 16 kalau masalah nah jadi kita install dua versi yang 14 dan versi 12 nah kita tunggu nah sekarang proses sudah selesai kita sudah menggunakan node versi 14 dan package manager nya itu versi 6 oke kita bisa cek dengan cara node version untuk cek versi node.js nya dan nvm version untuk ngecek versi nvm nya nah kita sudah jalan selanjutnya kita install versi 12 nya kita install versi 12 enter kita tunggu prosesnya oke nah sekarang kita sudah selesai nah kita bisa ganti-ganti versi node.js nya dengan cara nvm use diikuti versi node.js nya ini ada 12 227 tapi karena ini versi 12 yang mayor nya kita bisa ganti ke 12 nah sekarang kita coba cek lagi nah version kita akan ganti ke version 12 nah begitu cara penggunaan nvm nvm ini cukup mudah untuk menginstall aplikasi node.js yang banyak nah kegunaan ini sangat penting karena beberapa aplikasi itu harus menggunakan spesifikasi dari spesifikasi versi yang tertentu nah itulah kenapa kita menginstall bagaimana cara menginstall multiple php banyak versi php dan banyak versi node.js di server kita oke sekarang kita sudah siap untuk menjalankan php nya nah kita cek terlebih dahulu supaya kita kita bisa menjalankan Apache fast cgi atau fast fpm dari php di Apache maka kita akan install library tambahan modul tambahan untuk Apache nya nah kita install sudo apt install kemudian lib Apache 2 nah kita gunakan versi Apache 2 kemudian mode dan fcgid pgid oke enter nah package ini tergantung dari versi sistem operasinya sistem operasinya bisa saja nama modulnya itu berbeda-beda karena ini mengikut repository nya si Ubuntu nah kalau menggunakan chain-off mengikut nanti penamaan dari repository nya si chain-off jadi bisa saja step-step nya itu nama-namanya berubah-berubah sedikit-sedikit tapi tinggal kalian sesuai aja oke nah sekarang karena kita menggunakan versi php nah kita akan cek version php kita nah kita akan buat satu virtual host yang baru untuk ngecek supaya tak benar ke hub versi php ini bisa jalan dua-dua nah caranya kita kembali cek lagi kita kembali ke far www kemudian kita jalankan disini kita buat folder baru mkdir tutor 56 untuk versi php 56 mkdir tutor 56 dan yang tutor itu kita buat folder baru aja ya mkdir tutor 74 untuk versi yang 74 jadi kita akan buat dua virtual host yang sama nah kita ganti cd ke etc atau c2 kemudian cd site center available oke nah sekarang kita tinggal copy si tutornya cp tutor nah kita ganti aja ini nya jadi 56 ops 7 kemudian satu lagi kita ganti ke 74 nah sekarang kita sudah buat dua virtual host baru oh iya kita perlu ganti log tier nya ya devar w logs nya kita buat folder baru disini masih tutor nah kita buat mkdir tutor 56 dan mkdir tutor 74 oke sekarang kita sudah buat go folder nah kita kembali lagi ke pengaturan apaci kita di sites available oke nah sekarang kita bisa cek kita bisa atur konfigurasinya server block nya jadi kita coba edit nano ops sudo sudo nano kemudian tutor kita gunakan yang 56 dulu tutor 56 nah disini kita akan gunakan yang sama jadi tapi domain nya kita ganti jadi sub domain saja jadi disini kita ganti 56 .tutorial .test kemudian ini variable nya kita ganti ke 56 disini juga 56 oke kita sudah ganti disini 56 56 nah sekarang sudah kita tambahkan yang versi 56 nya nah kemudian supaya kita aplikasinya itu menjalankan si php nya kita akan ganti ke penggunakan kita akan ganti untuk sekusi filenya menggunakan handler namanya jadi kita ganti dengan cara files match kemudian setiap match ini menggunakan string nya pattern pattern nya si php pattern php kemudian kita akan ganti set handler proxy unix kemudian var run php php 7.4 fpm dan shock kemudian fcgi localhost nah kita ganti seperti ini kita tambahkan kemudian files match ops match kita tutup ops salah disini ya files match jadi kita tutup nah sekarang kita sudah selesai kita simpan dan kita keluar dulu nah kemudian untuk yang php 74 nah kita akan copy dengan php yang 56 kita bisa di dulu tutor 74 nya nah kita copy tutor 56 tadi ke 74 oke sekarang kita edit 0 per 74 nah kita edit disini ini kita ganti namanya jadi 74 kemudian ini juga 74 74 dan disini juga 74 ops 74 ya disini benar berarti yang konfigurasi tadi salah oke oke kita replace aja kali ya oke kesalahan kita replace aja 56 ke 74 ke kemudian kita set kita keluar dulu berarti kita edit yang tutor 56 tadi itu windshock nya salah ya oke nah windshock nya ini salah 74 ganti ke 5.6 oke yes oke kita simpan dan konfigurasi kita sudah selesai untuk papacinya kita kulitkan dulu nah kemarin kita konfig nya itu menggunakan symbolic link ke sites enable nya ya nah jadi kita juga bisa menggunakan perintah yang lain yaitu A2N site nah sebelumnya kita akan jalanin perintah si mod nya dulu si prog mod untuk si apa si php nya dulu kita jalanin sudo A2N mod proxy fci kemudian set inv f ya benar set inv if nah ini untuk konfigurasi si php fpm fci gaya dan inv if ini beberapa aplikasi membutuhkan oke enter nah ini sudah enable modul nya kemudian kita jalanin perintah site mohon maaf sudo kemudian diikuti add to n site kemudian nama konfigurasi kita tadi itu php php monitor terus 56 .test.com kon nya kita tidak perlu ambil enter nah sekarang sudah kesimpan jadi kita tidak perlu mendaftarkan menggunakan simbol link link nah simbol link link ini sudah otomatis di ato n site kemudian kita ambil yang 74 nya lagi 74 enter sekarang kita cek di sites of enable sekarang sudah ada simbol link nya jadi itu cara mudahnya menggunakan to n site nah untuk biar bisa jalan nah setiap ada konfigurasi tambahan kita akan restart apache nya kita restart control restart oh kita cek dulu ya kita cek dulu konfigurasinya apache control kemudian config test nah ternyata ada error disini error nya itu di oh ya di 74 ada error ya kita cek decide serviable nano tutor 74 ini salah ya ini 74 ternyata 5 ke 74 oke sudah berjalan kita simpan kita exit sekarang kita cek lagi konfigurasi kita nah sintaks sudah oke gak ada masalah sekarang kita restart control start apache 2 ntar dan kita sudah cek nah sekarang kita tambahkan kita kembalikan dulu ke par nya par www tutor nah kita kelima 6 dulu nah untuk mencek apakah php sudah jalan nah kita akan menambahkan file file php nya nah kita coba yang sederhana dulu gunakan nano info info php kan jadi untuk sitax php seperti ini terus kita cek php info titik oh salah disini ya mohon maaf php kemudian oke mohon maaf saya agak lupa sintaks nya php kemudian php info dalam kurung tutup kurung titik koma kemudian seperti ini kita simpan kita keluar nah sekarang kita akan tambahkan virtual host kita di windows nah sekarang kita buka notepad kita kembali dengan privilege administrator nah kita jalankan kemudian kita open file ptc host kita nah disini all file terus host oke nah ini kita tambahkan kemarin yang ini ya jadi kita disini akan membuat 4 domain untuk instalasi kita jadi kita akan tambahkan copy dulu 1 2 3 4 nah disini jadi yang pertama kita akan tambahkan 5 6 karena kita buat tadi subdomain nya terus 3 7 4 kemudian php admin kemudian kita tambahkan wordpress nah jadi ada 4 domain subdomain kita tambahkan 5 6 7 4 php admin dan wordpress setelah itu kita simpan dan kita close jadi kita sudah tambahkan subdomain nya dulu nah sekarang kita sudah tambahkan subdomain ingat setiap konfigurasi kita restart di apache nya tadi kita sudah restart setelah itu setelah itu kita sudah setelah itu kita buka browser kita kembali Nah, di browser kita, kita jalanin 56.tutorial.test Oke, ini info.php kita jalanin Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil menjalani si php-nya di Apache-nya Jadi, kita sudah berhasil, nah disini version-nya 56 Nah, ini sudah berhasil Sekarang kita akan coba config yang versi 7.4-nya Oke, sekarang kita pindah Tutor 7.4 Oke, terus kita tambahkan nano Kemudian info.php Biasa, sintaksnya php, kemudian php-info Dan save Exit Nah, sekarang kita coba yang 7.4-nya Ada di browser kita Ini kita ganti jadi 7.4 Oke, nah sekarang versinya sudah 7.4 Nah, kita sudah bisa jalanin banyak beberapa versi php di server kita Nah, selanjutnya kita akan coba menginstall Composer Apa itu Composer? Composer sebenarnya adalah paket manajernya si php Mirip seperti nvm pada Node.js Nah, cara menginstallnya cukup sederhana Sebenarnya hanya kalian tinggal buka situsnya getcomposer.org Nah, disini kalian tinggal buka download Nah, disini kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows Kalian tinggal jalanin script installernya Tapi untuk sistem operasi lain Seperti misalnya Ubuntu atau Linux Itu bisa copy paste di folder ini Perintahnya Jadi, kalian tinggal running di user kalian Nah, jadi kita buka lagi mobile system kita Kita pindah ke directory user Nah, selanjutnya tinggal paste saja Karena versi php kita adalah yang versi 7.4 ya Jadi, kita paste saja Oke Nanti dia akan download secara otomatis Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah, sudah selesai Jadi, itu ada file tambahan namanya composer.par Nah, composer.par ini kita bisa copy Perintahnya Kita lihat lagi di browser Nah, kita akan pindahin ini Supaya bisa jadi global Jadi, kita copy saja Combo by external Dan enter Nah, sekarang kita sudah bisa cek Composer version Nah, composer versionnya sudah jalan Berarti kita sudah install Composernya Nah, lebih gampang penggunaannya Penginstalisannya Nah, saya pikir Pertemuan kita cukup sampai di sini Terima kasih sudah hadir Jadi, silakan di-explore lagi Hal-hal yang bisa kalian ekspor Cari tutorial lebih banyak Untuk menambah pengetahuan kalian Nah, saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!